Intro Memiliki hutan durian terluas se-Asia Tenggara, Kabupaten Teringgalek, Jawa Timur menjadi surgenya berburu aneka durian lokal. Saat musim panen seperti saat ini, harga durian di Teringgalek juga terbilang cukup terjangkau. Bahkan dengan modal uang 10 ribu saja, sudah bisa menikmati buah durian varietas lokal. Intro Menurut salah satu pedagang durian asal desa sawan kecomotan Watulimu, buah durian merupakan buah yang musiman. Namun tidak setiap tahun bisa musim. Karena musim durian tergantung dengan kondisi cuaca. Jika kondisi cuaca lebih banyak hujan, maka durian bisa gagal berbuah. Sedangkan jika musim hujan sedikit dan lebih banyak maraunya, maka durian bisa berbuah dengan baik. Pada tahun 2023 ini, musim durian di Teringgalek dinilai cukup bagus. Sejak bulan Maret 2023 lalu, buah durian sudah ada yang mulai dipanen. Lebih lanjut, salah satu pedagang durian, Yanni Prasungko menjelaskan. Saat musim panen seperti saat ini, harga grosir durian varietas lokal Teringgalek mulai dari 10 ribu hingga 35 ribu rupiah saja. Harga itu tergantung dari ukuran dan kualitas durian. Jika ukuran durian besar, tentunya harganya akan lebih mahal. Selain ada durian, varietas lokal berbagi durian jenis montong dan varietas non-lokal lain juga ada di Teringgalek. Kalau di sini jenisnya itu lokal. Berarti kalau lokal itu enggak ada nama yang semua dinamakan satu-satu, belum-belum terdeteksi. Cuma mungkin dari berapa ribu jenis durian, hanya ratusan saja yang ada namanya, termasuk repto itu tadi. Kalau harganya? Harganya varietif, harga mulai dari harga 10 ribu sampai harga 35 ribu itu harga grosir, itu untuk yang lokal. Untuk yang montong juga ada, kemudian yang model-model durian yang sudah secara internasional, di sini juga sudah ditanam. Permintaan ini secara menyeluruh, mas. Permintaan dari Madiun, Ponorogo, kemudian Ponosobo, kemudian Jawa Tengah, juga Jawa Barat ada, kemudian Jakarta ada. Kalau durian itu memang kita enggak kesulitan untuk pemasarannya, seperti itu. Untuk seharinya berapa durian yang bisa keluar? Yang ini juga menambahkan, meski saat musim panen kali ini kondisi durian di Tenggalek cukup melimpa, namun pihaknya tidak pernah kebingungan untuk menjualnya. Karena dalam setiap harinya, permintaan dari berbagai kota terus berdatangnya. Di antaranya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Semar, Ponosobo, Surabaya, dan berbagai kota lainnya yang masih terus berdatangnya.